Halo selamat teman 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 Jumpa lagi bersama saya di LGC Fish Ini kita mau Review untuk Ikan Saya Lohan SRD Ori Thailand Ini progresnya dari Burayak Selama ini Saya beri makan Okiko Yang head up Dan juga Okiko Yang quick Red head mark Dan disini ada juga Saya berikan Haifeng Haifeng ini biasanya Saya pakaikan untuk ikan Yang Ini Yang kecil Karena dia ukurannya kecil Ini juga saya pakai Pelet lagi Yang saya mix Ini yang platinum Platinum dan yang Untuk mutiara Ini yang untuk mutiara itu yang warna hijau Yang platinum itu yang warna merah Jadi saya mix Antara pelet Dan Makanan hidup Ini untuk okiko Dia okiko yang Hijau Dia memiliki Kandungan protein Dia lebih gede Itu 51% Dari Dan dia juga Ada tambahan Kalsium juga Dia untuk menumbuhkan Untuk menumbuhkan jenangnya Supaya lebih cepat Dan ini Untuk yang Merah Dia Antas aninya Lebih besar Dia tambahan Tambahan pewarnanya itu Lebih banyak Untuk Sebenarnya ini Tidak ada perbedaan Ya Dari Ini Dari Tipe-tipe ini Tidak ada perbedaan Ini Heifeng Saya Ambil yang kecil Dia memang khusus Untuk yang Yang kecil-kecil Untuk Lohan saya Yang ukuran kecil Nah Ini Ini jadinya Seperti ini Ikannya Dia Warnanya Mencolok Banget Dan Terang Warnanya Merahnya Belum 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 Sempurna Menurut saya Ini Untuk Mutiaranya Ini luar biasa Banget Ini keren Mutiaranya Ini Saya pakai Ini Saya Biasanya Untuk Satu hari Saya Berikan Pagi Pakan hidup Misal Bukan Pakan hidup Hidup sih Pakan Fresh Kayak udang Udangnya sudah Saya kupas Dan Ususnya Untuk kotorannya Itu saya buang Dan sore hari Biasanya Saya berikan Makan ini Untuk hari Senin Untuk hari Selasanya Pagi Biasanya Udang Dan Sorenya Ini Untuk Untuk hari Rabu Pagi Ini Campuran Untuk Mutiara Dan Platinum Yang ini Ini saya Berikan Dan Malamnya Sorenya Juga ini Kamis Saya berikan Paginya ini Malamnya ini Malamnya ini Jumat Saya berikan Ini Full Sabtu Saya berikan Ini Full Dan Minggu Memang Sengaja Saya Puasakan Minggu Memang Sengaja Saya Puasakan Ikan Ini Karena Supaya Untuk Menghindari Ikannya Jadi Hitam Karena Kelebihan Protein Untuk Yang Ikan Kecil Ini Yang Kamva Saya Berikan Saya Berikan Haifeng Dan Campuran Ini Aja Karena Dia Mulutnya Masih Kecil Kecil Jadi Campuran Haifeng Dan Campuran Okiko Platinum Dan Juga Ada Cacing Darah Cacing Darah Ini Saya Berikan Untuk Ikan Yang Ini Mutiaranya Luar Biasa Ini Merahnya Sudah Mulai Keluar Itu Di Bawah Itu Dia Merahnya Sudah Mulai Keluar Sudah Kelihatan Merahnya Kemarin Saya Berikan Cacing Darah Dia Belum Mulai Kelihatan Merah Dia Dia Berikan Haifeng Dia Cukup Bagus Mutiaranya Juga Merahnya Sudah Mulai Keluar Untuk Merak Itu Sebenarnya Banyak Untuk Yang JDL Itu Lebih Mahal Lebih Mahal Itu Sebenarnya Banyak Kalau Saya Tidak Harus Mahal Yang Penting Hasilnya Bagaimana Progressnya Untuk Hasil Hasil Ikannya Bagaimana Banyak Yang Pakai Okiko Dan Haifeng Yang Fast Color Itu Teman Teman Saya Itu Jadinya Bagus Banyak Juga Yang Pakai JDL Ini JDL Memang Kandungannya Tinggi Banget Kandungan Protein Jadi Bisa Menyebabkan Hitam Saya Belum Coba Si JDL Nanti Kalau Mungkin Bisa Coba JDL Yang Fast Color Fast Color Yang Red Ini Cukup Bagus Progressnya Dan Dia Yang Kecil Ini Progressnya Cukup Bagus Juga Karena Mutiaranya Dia Sudah Mulai Bersinar Dan Merahnya Sudah Mulai Timbul Jenongnya Sudah Mulai Timbul Ya Bagi Kalian Yang Pengen Memilih Apakah Yang Terbaik Dari Ini Dari Apa Dari Pelet Pelet Ini Kalau Menurut Saya Terserah Yang Penting Tetap Kalian Harus Imbangi Dengan Pakan Yang Segar Seperti Udang Atau Dibeli Ikan Ikan Yang Hidup Boleh Itu Dapat Dapat Membantu Pertumbuhan Lebih Baik Lagi Karena Udang Dia Menyupot Untuk Warna Kuningnya Lebih Cerah Warna Merah Itu Lebih Cerah Apalagi Kalau Udang Hidup Dia Ada Cangkangnya Ada Kulitnya Bagus Katanya Cuman Kotorannya Dia Bisa Menyebabkan Ikan Itu Stress Ya Oke Teman Teman Inilah Progresan Progresan Ikan Saya Nanti Akan Saya Update Lagi Untuk Perkembangan Yang Terbaru Untuk Ikan Lohan Saya Ini Kamva F2 Thailand Yang Ini SRD Ori Thailand Oke Terima Kasih Teman Teman Sudah Setia Dengan LGC Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Dan Subscribe Bagi Kalian Yang Belum Untuk Kalian Dapatkan Info Info Terbaru Dari Channel LGC And Fish Terima Kasih And Bye Bye